Kota ini sedang dilanda gerimis, tak kalah jalan hidupku ditakdirkan untuk berubah selamanya. Adalah matamu yang pertama kali berbicara, menembus pertahananku secara membabi buta. Kau diamkan tanganmu di dalam jabatanku selama beberapa detik. Aku idamkan tanganku di dalam menggamanmu untuk selamanya. Segala keteraturan yang kubangun selama ini runtuh dalam sekejap. Padahal perjumpaan kita begitu sederhana, tidak sedramatis kisah-kisah yang didongengkan para pujangga. Mesti begitu, bagiku kau istimewa, melebihi apa yang mampu digambarkan susastra. Bahkan, aku yakin kau bukan manusia biasa. Mungkin kau adalah malaikat yang sedang menyamar, diturunkan bersama lusinan pematom yang meledakan dimensiku. Dan aku hanya bisa pasrah membiarkan perkenalan kita dimulai. Hei, jangan pergi dulu. Aku tidak ingin pulang ke rumah, lalu berlama-lama menatapmu membeku di layar ponsel. Kau terlalu indah untuk ku biarkan berkeliaran di lini masa. Sudah, duduk saja di sebelahku, hingga pengujung zaman bila perlu. Aku takkan keberatan. Jangan tanya kenapa. Logika telah mati. Ajukan saja pertanyaan muluk itu pada jantungku yang berdebar saat tenggelam dalam senyumu. Meski ku tahu, senyumu untuk saat ini hanya basa-basi normatif. Tumbuh harapan dalam hatiku. Berharap, kelak dapat kutemui senyumu yang sesungguhnya. Dan jika tidak berlebihan, akulah orang yang membuatmu tersenyum. Kau pun pamit undur. Menyisakan wangi yang pekat pewarnai udara. Tanpa mau bertanggung jawab, kau tinggalkan aku termabuk sendirian. Jika kesemaran adalah narkotik, maka kau adalah bandarnya. Dan aku bagaikan pecandu yang rela menggadaikan jiwa demi menatapmu sekali lagi. Terima kasih telah menonton!